Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan meneruskan apa yang sudah kita lakukan di video sebelumnya di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menaruh link dari suatu sumber online ke website yang kita buat khusus untuk youtube kita bisa menggunakan fasilitas insert youtube channel yang ada di google sites seperti yang sudah kita lakukan di video sebelumnya Nah kita akan cek previewnya kira-kira seperti ini nanti kalau ditampilkan di layar besar kalau di tablet seperti ini dan kalau di handphone seperti ini Hai Oke Nah tadi kita punya PR hasil ringkasan dan mahasiswa setelah mereka menyelesaikan video yang sudah kita tayangkan di website kita akan meminta mahasiswa untuk mengirimkan hasilnya melalui Google Classroom nah untuk melakukan setting di Google Classroom kita kembali ke Google Drive kemudian Bapak Ibu silahkan tetap di layar sebelah pojok kanan atas di sana ada 9 titik kemudian klik dan kemudian Scroll ke bawah sampai Bapak Ibu menemukan icon Classroom di sini kemudian klik icon klik tombol plus di sini artinya untuk melakukan create class create class artinya Bapak Ibu membuat satu page khusus di Google Classroom untuk kelas tertentu ya kelas PCC yang kita buat klik create class kemudian Bapak Ibu bisa baca keterangannya disini kemudian check I've read and understand the above notice and I'm not using Classroom at the school with students dan seterusnya klik continue kemudian beri nama ke kelasnya katalah PCC kemudian Bapak Ibu sebenarnya bisa membuat ini untuk semua kelas ya all class ya all classes saya subjeknya katakanlah eh pertemuan satu ruangannya 305 misalnya oke ya ok lagi creating create haikek Nah Hai nah Papa Ibu sekalian eh kelasnya sudah tersetting semuanya disini ya katakanlah pertemuan ke satu ini akan terjadi pada suatu tanggal ya dikumpulkan melalui google classroom pada tanggal katakanlah 31 atau 30 Agustus 2020 so disini bapak ibu sekalian bisa membuat assignment ya create schedule assignment dan responden seterusnya ibu masuk ke create assignment ya judulnya adalah video regresi silahkan membuat satu halaman ringkasan setelah kalian menonton video regresi yang tercantum di website oke bisa ibu set bapak ibu set nilainya berapa 100 maksimal misalnya semua pelajar atau beberapa saja nah di due date ini atau tanggal pengumpulan bapak ibu bisa set di tanggal 30 Agustus oke jamnya katakanlah jam atau 1 menit sebelum jam 12 malam ya topiknya adalah pengantar regresi misalnya oke kemudian klik assign pastikan assigning ya oke bapak ibu bisa klik apa namanya class drive folder untuk memastikan bahwa di folder itu nanti akan ada folder khusus untuk menampung seluruh pekerjaan yang disubmit oleh mahasiswa oke kemudian people disini teachersnya ada dan studentsnya ini pentingnya bapak ibu masukkan karena setelah bapak ibu mendapatkan semua akun gmail dari mahasiswa bapak ibu tinggal copy ini dan paste disini ya kemudian bapak ibu masukkan semua yang ada di daftar disini kemudian klik invite oke otomatis nanti para mahasiswa akan mendapatkan email notifikasi untuk mengerjakan tugas tersebut dan ketika mahasiswa sudah mengumpulkan tugas-tugasnya bapak ibu bisa memberikan nilai ke masing-masing oke bapak ibu nanti bisa melihat video tutorial bagaimana menggunakan google classroom dengan lebih lengkap di youtube ya saya hanya memberikan beberapa gambaran saja tentang bagaimana cara untuk meng setting atau membuat google classroom ya bapak ibu juga bisa menyebar luaskan link untuk masuk ke link google classroom ini melalui whatsapp atau yang lainnya dan ibu juga bisa bapak ibu juga bisa meng-set disini apakah hanya guru yang bisa post dan komentar atau para mahasiswa juga bisa melakukan hal yang sama oke belum ada hal yang saya ubah disini saya kira itu cukup untuk sebagai pemberitahuan secara umum bagaimana kita melakukan setting untuk kelas google room nah di google room ini bapak ibu bisa menaruh linknya ya class code nya disini termasuk ke setting nah ini ada invite linknya disini bapak ibu bisa taruh itu di website yang sudah kita buat seperti biasa klik disini oke kita klik ya kita bold dan insert link kita masukkan link yang tadi dan sudah selesai oke kita coba tutup drive untuk classroom nya kemudian kita sign out atau kita keluar dari google classroom nya oke kita akan uji coba apakah ini berfungsi atau tidak kita preview website nya kemudian kita akan klik link google classroom yang sudah kita taruh ya dia akan nyambung ke tugas yang sudah kita buat di google classroom oke demikian cara bagaimana kita meletakkan link-link yang berguna sebagai suatu skenario pembelajaran jarak jauh yang menggunakan platform google sites bapak ibu bisa berkreasi apapun dengan menggunakan platform google sites ini yang paling penting adalah bapak ibu berani mencoba fungsi fungsi yang ada disini karena fungsi fungsi ini sangat membantu untuk menyeberluaskan materi-materi kepada adik-adik kita sekalian yang ada di daerah masing-masing sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui suatu media yang sudah ditetapkan sejak awal nah bapak ibu sekalian halaman 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 ini bisa bapak ibu tambah maupun kurangkan temanya juga bapak ibu bisa ubah disini warnanya kemudian jenis font nya semuanya sudah ada template nya disini bapak ibu bisa berkreasi di aspek foto background warnanya tata letak link-link yang disertakan dan juga bapak ibu bisa mencoba berbagai macam fasilitas yang ada disini misalnya divider ya biar ada pembatasnya kemudian bisa kalau bapak ibu tidak membutuhkannya bisa di delete dan seterusnya nah ketika desain dan konten websitenya bapak ibu anggap sudah selesai maka bapak ibu bisa publish disini ya oke ini materinya yang sudah di yakin sudah bisa membantu kemudian bapak ibu bisa klik address disini web address ya ini alamat lengkapnya http dan seterusnya nah ini yang nanti bisa bapak ibu singkat menggunakan website sid yang tadi di video pertama sudah kita buka disini ya tinggal copy and paste copy copy oke mungkin ada gangguan tapi intinya langkahnya sama dengan apa yang sudah kita lakukan di depan oke kemudian setelah semua bapak ibu yakin dengan isinya bapak ibu bisa klik publish disini dan bapak ibu bisa umumkan ke para mahasiswa untuk membuka website ini nah apabila bapak ibu ingin menambah kurangkan website tinggal lakukan hal yang sama bapak ibu masuk ke drive yang sudah dibuat kemudian masuk ke website nya kemudian bapak ibu ubah konten nya maupun tata letak nya dan setelah bapak ibu yakin dengan hasil perubahan tersebut bapak ibu kembali publish lagi jadi link nya akan tetap sama alamat nya tetap sama hanya konten nya yang akan berubah demikian cara atau pengalaman saya membuat suatu platform pembelajaran jarak jauh di video terakhir nanti kita akan belajar mengenai bagaimana caranya mengupload video ke youtube ya sehingga kita bisa menghemat space di harddisk kita kita bisa menghemat space juga di handphone adik-adik mahasiswa ya daripada mengirim video langsung ke whatsapp masing-masing mending kita kirim link video youtube yang ada di channel youtube kita sehingga adik-adik tidak terbebani untuk mendownload nya dan memenuhi memori handphone nya demikian kita akan ketemu lagi di video terakhir tentang bagaimana cara mengupload video ke youtube dan kemudian menyeberluaskannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh